Tua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Bali, Bapak Haji Maman Supratman, IPHI atau IPHI Kota Denpasar, Bapak Haji Muhammad Mansur. Hari ini saya ditemani oleh beliau-beliau, termasuk juga ibu-ibu yang tergabung di Majelis Taklim Perempuan yang berada di bawah IPHI atau IPHI. Ada laki, ada perempuan, ada suami, ada istri. Jadi sepasang-sepasang, memang saling melengkapi. Dan bicara tentang IPHI atau IPHI, tentu juga kita bicara tentang sepasang-sepasang juga. Jadi ada bapak-bapak Haji, ada ibu-ibu Hajah. Tanggal 14 Agustus, rencaranya IPHI Kota Denpasar, di bawah koordinasi Ketua Panitia Pak Haji Yusron, itu akan menggelar gawe besar. Jangan lupa subscribe. Di dalam bulan Agustus ini ada event pertama 17 Agustus 2022, di mana negara kita gendap berusia 77 tahun kemerdekaannya. Kemudian yang berikutnya, di dalam bulan Agustus ini juga, tepatnya di tanggal 4, 5 Agustus 2022 ini, Jemaah Haji Bali, yang menunaikan ibadah haji di tahun 2022 ini, kembali ke tanah air. Dalam konteks ini, insya Allah akan ada setidak-tidak ada 6 agenda atau lomba yang akan dilaksanakan. Hai Smart Netizen, Denpasar TV Channel, Sanur Pos Media Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini didampingi oleh dua tokoh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Bali, yang di sebelah kiri saya. Saya kira kalau lihat wajahnya pasti tidak asing. Beliau ketua, ketua umum Bapak Ketua Baji? Ketua ya? Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI. Kadang-kadang disebutkan IPHI, mana saja bolehlah gitu ya, di Provinsi Bali. Ini lengkapnya ketua pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Bali, Bapak Haji Maman Supratman. Lalu di sebelah kanan saya, pasti juga tidak asing, beliau ketua Ikatan Persaudaraan Haji, pengurus daerah. Pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI atau IPHI Kota Denpasar. Bapak Haji Muhammad Mansur. Jadi, saya diapit oleh dua tokoh suci ini. Jadi kalau bicara haji, pasti tenanglah kita gitu ya. Insya Allah hati kita jadi bersih. gitu ya, jadi jalannya insya Allah jadi mau macam-macam gak berani gitu lah. Karena dikawal oleh tokoh-tokoh yang selalu dekat dengan ibadah, dekat dengan macam-macam. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani oleh beliau-beliau, termasuk juga ibu-ibu yang tergabung di Majelis Taklim Perempuan yang berada di bawah IPHI atau IPHI gitu. Ketuanya Ibu Haja Dewi Ruli, lalu Sekretarisnya Ibu Haja Ari Bram, dan bendaharanya tadi Ibu Min Wasis ya. Betul ya Pak Haji ya? Jadi saya tadi sempat ngobrol, wah Ibu-ibu semangatnya luar biasa ini. Nah, ya itulah. Banyak hal yang beliau bisa kerja. Ya, banyak yang bisa dikawal. Oh, ntar gak bisa ini. Itu luar biasanya. Suksesnya lewat ibu-ibu. Lewat ibu-ibu. Jadi memang Allah menciptakan sepasang makhluk ini, memang untuk saling melengkapi gitu Pak Haji ya. Jadi, ada laki, ada perempuan, ada suami, ada istri. Jadi sepasang-sepasang ini memang saling melengkapi. Dan bicara tentang IPHI atau IPHI, tentu juga kita bicara tentang sepasang-sepasang juga. Jadi ada bapak-bapak, haji, ada ibu-ibu hajah. Nah, keberadaan IPHI atau IPHI ini di Kota Denpasar, maupun di Bali pasti istimewa. Karena Bali adalah etalase pariwisata Indonesia, wajah depan pariwisata Indonesia, sehingga keberadaan IPHI atau IPHI di Kota Denpasar dan Bali pada umumnya, tentu diharapkan bisa ikut juga berkontribusi. Nah, dalam waktu dekat ini, tanggal 14 Agustus, rencananya IPHI Kota Denpasar, di bawah koordinasi Ketua Panitia Pak Haji Yusron, itu akan menggelar gawe besar dengan tajuk Semarak IPHI 2022 Kota Denpasar. Nah, kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 2022, dirangkaikan dengan penyambutan jamaah haji asal Bali, termasuk Kota Denpasar tentunya. Yang kemarin ceritanya tanggal 5, tadi pagi sudah tiba di Kota Denpasar. Kita berharap beliau-beliau menjadi haji yang mabrur. Nah, seperti apa cerita tentang keberadaan IPHI di Kota Denpasar dan Provinsi Bali? Saya mewawancarai dua tokoh kitab. Tentang seperti apa potret IPHI ini. Seperti apa kegiatan Semarak IPH 2022. Beliau-beliau memberikan dukungan luar biasa. Tentu ini semua ditujukan untuk makin menunjukkan bahwa keberadaan umat Islam di Bali itu akan memberikan nilai tambah, manfaat, bukan hanya bagi komunitas Islam, tapi juga bagi masyarakat Bali secara keseluruhan. Saya kira seperti itu ceritanya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Kita akan saksikan lebih lengkap bagaimana perbincangan saya dengan Pak Haji Maman dan Pak Haji Muhammad Mansur berserta ibu-ibu nanti. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggal 14 Agustus ini kan di Provinsi Bali. Itu juga menjadi bagian dari event Semarak IPH 2022 yang diadakan oleh Kota Denpasar. Nah, seperti apa gambaran pergiatan ini yang dikoordinasikan pasti juga dengan dasaran IPH provinsi. Baik, terima kasih Pak Sam. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam bulan Agustus ini ada event pertama 17 Agustus 2022 di mana negara kita gendap berusia 77 tahun kemerdekaannya. Kemudian yang berikutnya, di dalam bulan Agustus ini juga tepatnya di tanggal 4-5 Agustus 2022 ini jam haji Bali yang menunaikan ibadah haji di tahun 2022 ini kembali ke tanah air. Nah, dua event ini, dua jadian bersejarah ini akan kita laksanakan sebuah kegiatan yaitu di tanggal 14 Agustus 2022 di mana pada akitan tersebut akan diadakan sebuah acara yaitu Semarak IPH 2022 yang fokus kegiatannya akan dilaksanakan di pojok Sudiriman dan Kota Denpasar. Alhamdulillah, sebagai tim pelaksananya adalah IPHI Kota Denpasar yang untuk sini dipimpin oleh Pak Haji Mansur dan ketua tim pelaksana untuk acara Semarak IPHI ini adalah Pak Yusron Jangan lupa subscribe